Ada yang bertanya ya di grup belajar instalasi listrik yang dimana pertanyaannya Ijin bertanya kira-kira listrik satu fase itu yang digunakan PLN untuk masuk ke rumah itu pakai pasa yang mana? Pasa R, S atau T? Nah ini sebenarnya jawabannya gampang ya bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu Di sini saya akan jelaskan sedikit saja dasarnya dari mana sih kabel fase itu dihubungkan ke rumah kita Jadi contohnya seperti ini teman-teman Nah simpelnya seperti ini teman-teman mungkin teman-teman bisa paham lah dengan gambar ini ya Jadi di sini ada satu buah trafo, trafo distribusi ya Yang dari 20 kp diturunkan ke 380 Yang dimana 380 itu mempunyai keluaran 3 kabel yaitu pasa R, pasa S, dan pasa T teman-teman Seharusnya di sini ada netral juga tetapi saya menjawabnya dengan pertanyaan yang tadi saja supaya teman-teman tidak bingung Jadi yang pertama teman-teman untuk yang ke rumah itu bisa memakai kabel fasa R yang dari trafo ya Bisa memakai kabel fasa R atau bisa juga fasa S, bisa juga fasa T Jadi biasanya PLN itu menyeimbangkan di rumah-rumah teman-teman Contohnya beban di fasa R berapa, beban di fasa S berapa, beban di fasa T juga berapa Jadi bisa diseimbangkan oleh PLN Bisa juga di sini ada contohnya 4 rumah Fasa R 4 rumah, fasa S 4 rumah juga Begitupun juga fasa T 4 rumah Bisa juga di sini ada yang 5 rumah atau 6 rumah Bahkan sampai 10 rumah juga ada Tergantung bebannya si fasa R Jika melebihi, justru tidak boleh Jadi harus sesuai dengan kapasitas trafo tersebut Begitupun juga sama, di fasa S juga kayak gitu, di fasa T juga kayak gitu Jadi jika pertanyaannya rumah kita itu ngambil dari mana untuk fasanya Ya bisa dari fasa R, bisa dari fasa S, bisa juga dari fasa T teman-teman Seperti itu, jadi jika teman-teman lihat di trafo distribusi ya Yang di pinggir-pinggir jalan itu ataupun yang di depan perumahan biasanya Pasti ada keluaran 3 kabel Yang masing-masingnya disalurkan ke rumah-rumah sesuai dengan fasa-nya masing-masing Nah jadi mungkin teman-teman cukup segini untuk pemahamannya Jika ada yang perlu ditanyakan kembali Silahkan ditanyakan di komentar Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya